Halo guys, selamat datang kembali di Ruang Saham Youtube Channel Hari ini kita akan bedah teknikal dari saham Mayora yang bisa dikatakan ini merupakan salah satu saham yang diuntungkan dengan naiknya US Dollar Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita langsung masuk ke chart Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat chart dari saham Mayora Nah, disini hari ini kita akan banyak bedah mengenai saham Mayora dimana Mayora ini adalah salah satu produknya, yaitu Kopiko yang saat ini udah banyak banget tayang di drama Korea ya guys Nah, Mayora ini merupakan salah satu perusahaan yang bisa dikatakan diuntungkan dengan naiknya US Dollar Nah, disini tim juga udah nyiapin laporan keuangan dari Mayora Yang pertama yaitu penjualan bersisa Mayora, baik domestik dan offshore-nya Kita bisa melihat penjualannya itu naik ya Secara offshore dari 30 Juni 2021, dibandingkan dengan 30 Juni 2022, kalian bisa lihat secara angka udah naik Dan yang kedua disini adalah keuntungan selisih kurs mata uang juga mengalami yang namanya kenaikan Nah, itu adalah sisi fundamentalnya Bagaimana dengan sisi teknikalnya? Nah, sisi teknikal, apa yang membuat tim perusahaan ini tertarik banget sama Mayora adalah Si Mayora ini udah keluar dari zona downtrend jangka panjangnya guys Ya, kalian bisa lihat trendline ini, kalian bisa lihat bahwa Mayora itu udah keluar dari zona downtrend jangka panjangnya Nah, di satu sisi, kalau teman-teman mau memperhatikan secara lebih detail Ya, Mayora ini sebenarnya lagi membentuk yang namanya cup and handle Nah, ini adalah cup dan disini adalah handle dari saham Mayora Nah, oleh karena itu kita masih melihat bahwa potensial Mayora ini masih bisa upset sampai ke area resisten berikutnya Area resisten berikut dari Mayora itu ada di area 2600 Ada di area 2600 Nah, tapi untuk target jangka panjangnya, kita juga masih melihat bahwa Mayora paling nggak bisa kembali retesting di area 2800 Nah, selama Mayora ini masih bisa bertahan di atas garis biru ini Overall, harusnya saham ini masih potensial banget Ya, saham ini masih potensial banget Kalau dia ada koreksi normal, let's say dia turun ke area 2200 Bisa manfaatkan cicil bertahap Ya, selama dia bisa sideways di area kotak hijau ini, saya rasa potensialnya masih bagus banget buat Mayora Nah, sekarang teman-teman udah paham mengenai teknikal dari saham Mayora Dan tentu saja, tetap do your own research Buat kalian yang nggak setuju dengan pendapat pang saham, ya kalian jangan ikutin Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar Dan jangan lupa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian boleh langsung like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Thank you for watching, see you on the next video Thank you for watching, see you on the next video Thank you for watching, see you on the next video Thank you for watching, see you on the next video Terima kasih.